halo sagu sagitarius, kok sagu sih? sagu itu makanan khasnya maluku utara sorry ya, sorry lagi aduh efek begadang nih halo sagitarius ketika kamu nonton atau kamu ngeklik video ini berarti saat itulah ramalan ini berlaku jadi ini tuh kapan saja ya ayo kita cari tau kabar mantan kamu ini tuh berdasarkan kartu yang saya syafil ya kenapa saya gak pake kamera langsung? karena saya belum punya kamera makanya jangan di skip-skip iklan ya biar saya bisa beli kamera oke disini ada 10 of pentacles ya mohon maaf saya belum punya ya ini karena bukan personal reading ini adalah general reading ya jadi bisa disesuaikan aja dengan situasi kamu ya jadi ini tuh bisa resonate di kamu bisa jadi sagitarius yang lain ya kabar mantan kamu sepertinya dia sedang bingung dia bingung ya mungkin beberapa dari kalian berdiri dengan orang yang sudah menikah karena tuntutan orang tua dan finansial akhirnya dia harus kembali dengan pasangannya beberapa dari kalian berdiri dengan seorang duda atau jendis jendis kaya jendis kaya dan dudek dudek sekaya ya jadi kalau kamu tanya kalau kamu tanya tentang kabar dia sepertinya dia memang saat ini memang stabil dalam finansial lagi menikmati keberlimpahan lagi kembali sama keluarganya namun dia punya kebunungan karena beberapa dari mereka ini dari mantan-mantan kalian ini mereka itu punya perbedaan usia perbedaan prinsip ya namun mereka sudah terikat jadi mau bagaimana lagi pokoknya ada yang tidak sesuai di hatinya sebenarnya dia menginginkan kehidupan bersama kamu beberapa kalau kalian sedang berlindung dengan seorang duda atau janda dia ingin sama kamu tapi ada yang sudah dijodohkan ya ada yang terlalu jauh jaraknya jarak usia jarak tempat tinggal atau juga karena berbedaan agama ya hal-hal seperti inilah yang membuat mau itu enggak mau dia harus move on situasi dia sekarang itu lagi sakit ya sakit karena dia berusaha merupakan kamu dengan mencari hiburan-hiburan dengan orang terdekatnya tapi sama aja kamu masih ada di hatinya ya kemudian disini beberapa dari kalian mantan kalian ini fokus ke harta gunung gini atau harapan-harapan cinta baru yang lain bagi dia masih banyak ya masih banyak yang ingin dia rasakan nikmati dan dapatkan kalau kita lihat dari the devil ya sepertinya dia saat ini tuh berada di hubungan toksik hubungan karena keterpaksaan atau terobsesi secara fisik atau terkena black magic wow tapi di hati kecil dia itu kenapa dia masih menyimpan hati sama kalian karena kalian lah yang perfect di hadapan dia kamu lembut kamu baik hati ya kamu pribadi yang elahikan pokoknya itu tuh kamu itu masuk ke kriterianya dia gitu ya tipe dia banget makanya walaupun dia berkelimpahan dia itu dia itu kesepian dia itu kesepian sebenarnya dia masih bertanya tentang kamu ngepohin kamu kadang-tua kadang-tua dia ingin namun namun dia stagnan karena dia lagi proses untuk melepaskan yang lain untuk datang ke kamu jadi jadi sagitarius ada juga yang kamu berdiri dengan yang kamu berdiri dengan seseorang yang dia masih menginginkan kamu karena keberlimpahan kamu ya walaupun kalian berbeda jauh darah hidup kalian tapi dia ngarep banget untuk bisa kembali ada yang ingin menguasai harta kamu ya sebagian dari kalian yang berdiri dengan orang yang pemakai ya makai ya jadi dia mempergunakan cinta kamu dia memanfaatkan cinta kamu untuk memperdaya kamu agar dia bisa meng apa ya menguasai finansial kamu kalau dia ditopang gitu ya akibat dari perpisahan ini ya dia kehilangan sosok yang baik hati yang membantu dia selama ini ya jadi dia itu sulit saat ini ya di satu sisi dia ingin kembali di satu sisi dia menyesal bersedih ya dan di sisi lain dia sudah merasa bahwa hubungan ini sepertinya kamu sudah tahu kesalahan dia ya awalnya dia memang cuma memanfaatkan kamu tapi ternyata sepeninggalan kamu setelah berpisah dengan kamu baru dia sadar ternyata oh ternyata kamu adalah orang yang sempurna dari semua pasangan yang sudah dia pelajari ya dia itu kesepian ya dia ingin hubungan kamu namun dia masih takut dia tahu dia ada salah ya dia ingin melepaskan hubungan dia dengan orang yang menanggung dia saat ini ya menanggung dia secara finansial ya karena beberapa dari kalian ini mereka ini memakai jadi mereka harus berliling dengan harus mencari pasangan itu yang berkelimpahan supaya mereka difasilitaskan gitu secara finansial itulah kenapa dia meninggalkan kamu gitu iya seperti itu ya dan beberapa dari kalian memang hubungan ini itu sudah harus berakhir ya karena hubungan ini adalah hubungan toksik ya jadi saran buat kamu mendingan kamu hargai diri kamu ya jangan mau dipermainkan seperti ini ya ada beberapa juga yang mereka cuma manfaatkan harta kamu ya akhirnya mereka sadar ternyata kamu adalah sosok yang terbaik ya pribadi yang paling sempurna ya walaupun kamu tidak begitu berlimpah uangnya seperti orang yang dipilih tetapi kamu selalu berusaha ada untuk dia selalu membantu dia ya karena semakin ya kamu pikir dia meninggalkan kamu tidak bahagia dengan yang lain belum tentu dong selama kamu masih rasa sakit dia pun akan mendapat karma itu hidup ini kan seimbang sepasang selaras ya jadi apapun perbuatan mereka kepada kita itulah yang akan ditelan mereka sendiri gitu gitu ya jadi kalau kamu bertanya tentang mantan kamu yaudah kalau sudah toxic yaudah lepasin aja tapi kalau kamu masih ingin menjalin komitmen dengan dia kamu harus bisa merubah dia harus bisa membuat dia itu melepaskan kebiasaan buruknya ya membantu dia untuk berubah menghilangkan kebiasaan buruknya ya kalau kamu mencari kamu ingin kembali sama mantan kamu kamu mesti cinta sama dia coba kamu ingat ingat deh selama berhubungan dengan dia menjalin hubungan berkasih dengan dia itu kebanyakan apanya bahagianya atau toxicnya apakah kamu dimanfaatkan apakah kamu dia ada ciri-ciri hanya terobsesi dengan fisik kamu aja atau karena harta kamu jadi cobalah lebih teliti dalam mencintai seseorang jangan sampai kita mudah tergiur dengan rayuannya kecakapannya ya ketampanannya ya penampilan luarnya gombalannya sehingga kita hanyalah menjadi bulan-bulanannya menjadi orang yang ya pada pada dasarnya kalau kita sudah sadar ya kita sudah terbangun dari kebodohan kita kita akan merasa berpikir badu kemarin itu kenapa saya bodoh sekali ya gitu seperti itu ya jadi sudah 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 kamu yang sudah berhasil meninggal kemantan kamu kalau kamu merasa bahagia dengan dia hanya karena ada orang ketiga yang membatasi kalian itu masih bisa ya tetapi kalau orang yang sudah memanfaatkan kamu secara finansial dan hanya memakai fisik kamu saja itu tidak baik tidak bisa diharapkan orang seperti ini itu sulit ya tidak akan membaiki akan kecuali kalau dia benar-benar insaf ya kamu bisa membuat orang yang insaf kamu kuat aduh udah deh hidup kamu itu udah nyaman udah happy ya ada orang itu masih aja gak mau move on karena gue masih cinta masih sayang ada yang lain juga bersyukur syukur gue lepasin kalau enggak masih aja dimanfaatin gitu jadi cobalah merubah cara pandang ya semua orang itu pernah merasa kecewa semua orang pernah merasa menjadi mantan gitu ya jadi tergantung pikiran mereka pikiran mereka lah yang mengarahkan mereka kalau kamu mau masih ingin lanjut di hubungan toksik maka kamu akan terus berada dalam angan-angan bahagia kamu ya tetapi kalau kamu merubah cara pandang kamu ya dari berbagai sisi ya kamu menilai segalanya dengan pikiran yang luas dan pikiran positif kamu ya dalam ketenangan pikiran kamu ya kamu akan melihat apa yang selama ini disembunyikan dan kamu akan merasa lebih pantas meninggalkan orang-orang toksik daripada mempertahankannya ya jadi orang-orang yang sudah merubah cara pandang mereka ya mereka itu justru malah bersyukur gitu syukur udah lepas dari dia gitu apa kamu mau nunggu sampai dia melakukan hal yang sama kepada orang lain terus kamu nyaksiin gitu ya baru kamu bilang syukur udah gue tinggalin gitu syukur udah gak sama saya gitu mau ya makanya ya ini tuh gak resonate ya semuanya ya tapi ya saya melihat beberapa dari kalian tuh mereka cinta hanya mereka terpaksa harus meninggalkan karena kebutuhan finansial mereka karena kenapa banyak ada yang terobsesi sama harta ada yang mimpinya besar tapi bisanya jadi benalu ada juga yang benar-benar serius sama kamu tapi mereka dijodohkan ya kalau yang dijodohkan dan mereka terpaksa bukan karena harta atau hanya karena mereka menghargai orang tua mereka ya atau mereka memang harus kembali kepada keluarga mereka ya atau perbedaan lainnya ya dia ini orang yang ketulus ya dia orang yang mencintai kamu dia masih kesepian dia masih ingin rekonsiliasi ya namun dia terus taknan saat ini karena masalah keuangan ya satu saat dia akan datang sama kamu untuk bercerita tentang apa yang dialami dia dan mengungkapkan istiatinya kepada kamu bahwa dia itu sangat kesepian dia sudah lama menginginkan komunikasi dengan kamu lagi cuman dia malu gitu ya karena gak punya akses ke kamu ingin kamu blokirin dia atau dia dibatasi dengan kesibukan dia di apa lingkup kehidupannya saat ini ya jadi kamu buatlah dirimu nyaman buatlah dirimu lebih berarti karena beberapa dari kalian saya melihat disini kalian sudah menemukan soulmate kalian kalian sudah berhasil healing kalian sudah mulai fokus kekeuangan walaupun sekali-sekali kalian sering masih merindukan mantan kalian masih mengingat dia tapi karena beberapa perbedaan kalian juga pun menghargai itu jadi saya melihat kalian akan fine-fine saja beberapa dari kalian akan bertemu mungkin sudah bertemu dengan soulmate dan kalian sudah mulai move on meninggalkan masa lalu kalian karena kalian sadar bahwa ada yang bisa kalian harapkan dan ada yang tidak bisa kalian paksakan oke saya lihat sebentar ya saya cari disini itu ada yang kalian itu sepertinya berdeling dengan jodhia Capricorn ada juga elemen udara cancer Scorpio cancer viscus Scorpio eh salah sabar saya lihat dulu ya aduh masa gak hafal oke disini itu ada yang berdeling dengan Capricorn dari elemen air juga oke Capricorn Taurus Virgo ya yang kuat disini kemudian ada Aquarius eh bukan pas viscus cancer Scorpio Aquarius Gimini Libra ya dan Aries Leos Sagittarius yang paling kuat disini water sign eh bukan earth sign ya seperti itu oke sampai disini dulu pembacaan saya untuk kabar mantan kalian semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai hai Terima kasih.